Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahu wa muwalah amma ba'ud Baik sahabat-sahabat mbah sekalian Berikut ini adalah Perhitungan Kejayaan Dan Keberuntungan Capres-Cawapres 2024 Ini berdasarkan betong palintangan Yang kita kaitkan dengan penentuan Hariha pelaksanaan Pilpres tahun 2024 nanti Artinya hasil perhitungan kejayaan Dan keberuntungan masing-masing Capres dan Cawapres Ini nanti kita kaitkan dengan Hariha pelaksanaan Pilpres gitu ya Dan sama-sama kita ketahui Pilpres tahun 2024 Ini nanti diselenggarakan Pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 Yang bertepatan dengan hari Rabu Lagi Tanggal sekitar 4 Ruah Atau sahban 1445 Hidriah Baik kita langsung saja pada pembahasannya Yang pertama tentu untuk paslon nomor urut 1 Yaitu Anis Baswedan Capres Anis Baswedan ini Ya woton lahirnya adalah Rabu Gliwon Rabu Gliwon ini Neptunya 15 Dan dalam betong palintangan Ini masuk bintang Jun Dan bintang Jun ini memiliki kejayaan Atau keberuntungan pada hari Ahad Atau hari Minggu Di setiap bulan Robiul Awal Kita lanjutkan untuk cawapresnya Yaitu Muhaimin Iskandar Muhaimin Iskandar ini Berwoton Sabtu Wage Sabtu Wage ini Neptunya 13 Dan berdasarkan betong palintangan Ini bintangnya Asma Nah bintang Asma ini Ia memiliki kejayaan atau keberuntungan Di setiap hari Ahad Atau hari Minggu Di bulan Sawal Kita lanjutkan untuk paslon nomor urut 2 Yaitu Prabowo Subianto Sama-sama kita ketahui Pak Prabowo ini Woton lahirnya adalah hari Rabu Pon Dan Rabu Pon ini Neptunya 14 Berarti termasuk bintang Sur Dan bintang Sur ini Memiliki keberuntungan atau kejayaan Di setiap hari Rabu Di bulan Safar Kita lanjutkan untuk wakilnya Yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka Ini woton lahirnya adalah hari Kamis Legi Kamis Legi ini Neptunya 13 Dan dalam betong palintangan Ini masuk bintang Asma Sama dengan Pak Muhammad Iskandar Dan bintang Asma ini Biasanya memiliki keberuntungan Atau kejayaan di setiap hari Ahad Di bulan Sawal Jadi sama dengan Muhammad Iskandar Kita lanjutkan untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo ini Woton lahirnya adalah hari Senenwage Senenwage ini Neptunya 8 Dan dalam betong palintangan Woton Senenwage Neptunya 8 ini Masuk bintang Arab Dan bintang Arab ini Diakini memiliki keberuntungan Atau kejayaan di setiap hari Rabu Di bulan Ruwa atau bulan Syabhan Sementara itu wakilnya Yaitu Pak Mahfud MD Ini woton lahirnya adalah hari Senenpon Senenpon ini Neptunya 11 Dan dalam betong palintangan Dan dalam betong palintangan Woton Senenpon Neptunya 11 ini Masuk bintang Dalu Dan bintang Dalu ini Diakini memiliki kejayaan Atau keberuntungan Di setiap hari Jumat Di bulan Tulkoda Nah dari hasil perhitungan Atau betong palintangan ini Kira-kira capres atau cawapres mana Yang memiliki kejayaan Atau keberuntungan Yang paling baik Jika dikaitkan dengan Hariha pelaksanaan Pilpres tahun 2024 Bulan depan nanti Nah siapakah yang paling berjaya Paling beruntung Kemudian berpotensi Menjadi presiden terpilih Di Pilpres tahun 2024 Nanti Ya bisa kita lihat Dari hasil perhitungannya tadi Nah sekarang Sama-sama kita cross-check ya Hari pelaksanaan Pilpres tahun 2024 Akan diselenggarakan Pada hari Rabu Legi Tanggal 14 Februari Tahun 2024 Yang bertepatan Dengan kira-kira Tanggal 4 Ruah Atau Syakban 1445 Hijriya Dan capres-cawapres manakah Yang memiliki keberuntungan Di bulan Ruah Atau bulan Syakban Tadi siapa? Teman-teman cari tahu sendiri Ya ternyata Ya Yang memiliki Kejayaan keberuntungan Di bulan Ruah Adalah Pak Ganjar Pranowo Bintangnya Bintang Arab Dan dia kini Memiliki Keberuntungan Di setiap hari Rabu Di bulan Ruah Atau bulan Syakban Ya Hanya saja Kalau di Perhitungan lain Di Petong Tino Ini kemarin Sudah sempat Mbak Jelaskan Ternyata Woton lahirnya Kan memiliki Naas Di hari Rabu Legi Sementara itu Kalau dilihat Berdasarkan Petong Palintangan Ternyata Bertolak Belakang Ya Bintang Arab Neptu 8 Woton Senenwagi ini Dia kini Memiliki Keberuntungan Yang paling baik Di setiap hari Rabu Di bulan Ruah Realitahnya Seperti apa Wallahu A'lam Bisoaf Ya Ini sebatas Perhitungan Kerimbun Jawa Dan Tidak ada Kaitannya Dengan Like dan Dislike Ya Mbak Mengidolakan Siapa Capres mana Tidak sama sekali Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Sebagai motivasi saja Kurang lebihnya Mbak mohon maaf Ya Akhir kalam Wallahul muafiqilah Aku amitawarik Hadanallahu Iyakamajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iyakamajma'in Iyakamajma'in Iyakamajma'in